Buat yang belum tahu, ternyata iblis pernah menangis sekeras-kerasnya sebanyak 4 kali. Penyebab menangisnya iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa'an Nihayah Juz 2, 326, karya Agung Al-Imam Al-Hafiz Ibn Qasir. Bahwasannya iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Di antaranya, yang pertama, ketika iblis dilaknat oleh Allah, kala dilaknat Allah karena tidak mau sujud kepada Adam, iblis pun menangis sejadi-jadinya. Yang kedua, ketika iblis diusir dari surga, iblis pun menangis lagi ketika surga telah diharamkan kepadanya. Yang ketiga, ketika Rasulullah dilahirkan. Begitu Rasulullah dilahirkan, semua makhluk di alam semesta menjadi bahagia karena beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Beda halnya dengan iblis, untuk ketiga kalinya ia menangis dengan kerasnya. Yang terakhir, ketika surat Al-Fatihah diturunkan, diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai umul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, dan Sabul Matsani, yaitu tujuh ayat yang terpuji.